elixir menyediakan sebuah alat bantu yang namanya mix untuk membantu kita melakukan instalasi berbagai pustaka kompilasi project menjalankan berbagai tugas atau tas otomatik formater dan masih banyak lagi saat melakukan instalasi elixir dan otomatis mix juga sudah terinstall dan salah satu kegunaan dari mix adalah untuk membuat project baru elixir ketika program sudah cukup kompleks kita membutuhkan struktur folder dan mekanisme yang lebih komprehensif daripada sekedar menjalankan elixir dari sebuah atau beberapa file kita bisa menjalankan mix dengan cerita mix di terminal dan kemudian kita bisa melihat apa saja tas-tas yang bisa dijalankan oleh mix seperti mixtest, mixrun, mixrelease, mixnew yang akan kita gunakan sebentar lagi kemudian juga bisa mixdepth.get untuk mendapatkan dependensi dan menginstal berbagai pustaka, mixcompile untuk melakukan kompilasi dari project dan lain sebagainya nah untuk membuat sebuah project kita bisa gunakan perintah mixnew dan kemudian kita bisa tambahkan nama project disini misalkan kita akan membuat sebuah aplikasi yang namanya clean up url jadi kita memberikan url yang sudah berisi dengan beberapa marketing text gitu untuk query stringnya dan kemudian akan dihilangkan oleh si program ini contohnya dan kalau kita sudah masuk ke folder yang sudah dibuatkan oleh mix disini dengan CD, clean up url kita bisa melihat beberapa file yang sudah di-generate dan juga struktur folder yang sudah di-generate disini ada formatter.exe itu adalah konfigurasi untuk automatic formatting untuk linter kemudian ada gitignore untuk keperluan git version system kemudian ada readme standar ada folder lib dan ada folder test folder lib ini adalah source code kita yang nanti akan kita buat selalu ada di dalam folder lib dan test adalah semua test yang akan kita buat akan berada di folder test dan salah satu file yang paling penting di project elixir adalah mix.exe mix.exe ini adalah konfigurasi utama dari proyek kita menyimpan berbagai informasi seperti dependensi, aplikasi yang dijalankan, dan informasi proyek secara umum mix.exe juga meng-generate file di lib jadi kalau kita lihat di lslib disini ada sebuah file dengan nama clean up url.ex ini adalah source code kita nanti berbagai fungsi dan juga source code yang akan kita ketik akan berada di file atau di folder ini kita bisa langsung melakukan kompilasi dengan mix.compile untuk melakukan kompilasi proyek dan kita juga bisa menjalankan repel di dalam konteks proyek ini jadi kita bisa jalankan EX, bukan hanya EX biasa tapi IEX atau repel yang akan load berbagai modul dan juga fungsi yang ada di dalam proyek ini dengan minus S besar dan kita jalankan spasi mix. dan disini kita bisa menjalankan fungsi dan juga modul yang ada di proyek baru kita proyek baru kita namanya adalah clean up url dan di file lib.cleanupurl.ex ada sebuah fungsi yang namanya hello yang bisa kita eksekusi dari sini dan akan meretun atom world untuk lebih jelasnya kita bisa langsung buka filenya ini adalah file yang digenerate oleh mix dan disini ada sebuah fungsi hello dan akan meretun world dan kita bisa mengubah ini untuk contoh misalkan kita tulis elixir kemudian kita kembali ke repel IEX dan kita bisa melakukan kompilasi ulang tanpa harus keluar dari IEX jadi ketika ada perubahan di source code kita bisa melakukan kompilasi dengan recompile langsung dari repel atau IEX dan sekarang kalau kita jalankan lagi clean up url.hello maka tidak lagi menjadi world tapi adalah atom elixir mix juga dapat kita gunakan untuk melakukan instalasi berbagai versi dari pustaka elixir atau erlang yang beserta dependensinya misalkan kita ingin menambahkan pustaka time.ex untuk memanipulasi tanggal dan jam kita bisa mencari pustaka tersebut yang tersedia di sebuah web dengan alamat hex.pm kemudian kita bisa tambahkan di fungsi depth yang ada di mix.ex disini kita bisa mencari berbagai pustaka atau library misalkan aja time.ex yang mau kita install dan disini kita bisa menambahkan konfigurasi di mix.ex-nya dengan menambahkan atom.time.ex dan juga beserta versinya kita copy aja dan kemudian kita buka file mix.ex disini dan di bagian bawah ada dependensi dan kita bisa tambahkan disini adalah time.ex dengan versi di atas 3.7 kita save dan kemudian kita bisa menuju ke terminal untuk melakukan download pustakanya dan melakukan instalasi atau kompilasi dengan mix.ex-depth.get dan sekarang kita sudah bisa menggunakan time.ex baik itu di source code maupun di repel.ex kita coba di source code kita bisa setel boats setel Felipe dan kemudian kita bisa mencoba melakukan eksekusi di ix dan sekarang kita bisa dilankan kembali cleanup.house dan kita sudah bisa mendapatkan informasi tanggal dan waktu saat ini. Kita juga bisa langsung melakukan eksekusi di sini untuk uji coba, misalkan timex.today. Dan kita juga sudah bisa mendapatkan tanggal hari ini. Itu dia tutorial singkat Elixir Mix. Jika teman-teman menyukai format video tutorial pendek seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman mempunyai ide untuk topik berikutnya yang dibahas di tutorial singkat, silahkan juga tulis di kolom komentar. Sampai jumpa!